Raut wajah Asnawi seketika langsung berubah, setelah mengetahui, ternyata diam-diam Fuji berikan hadiah spesial ke El Rumi, usai anak kedua Ahmad Dhani tersebut, berhasil mengalahkan Jeffrey Nicole beberapa hari yang lalu. Sebagaimana diketahui, adik dari Al-Ghazali itu, baru saja mengalahkan sang aktor ternama Tanah Air, yakni Jeffrey Nicole dalam cabang olahraga tinju, yang diselenggarakan oleh Raffi Ahmad, yang disponsori langsung oleh perusahaan Rans Entertainment. Setelah keluar menjadi sang juara, El Rumi langsung dibanjir beragam ucapan selamat dari berbagai elemen masyarakat Indonesia, baik dari keluarga besarnya sendiri, sahabat dekatnya maupun lainnya. Tak hanya ucapan selamat, El Rumi juga menerima banyak hadiah, salah satunya dari Fuji Anti Utami atau Fuji. Selain itu, seperti yang diketahui, kedua orang tua Fuji, Haji Faisal dan Dewi Zuryati menjadi bintang tamu sebuah podcast baru-baru ini. Dalam podcast tersebut, Haji Faisal dan Dewi Zuryati mengungkap sejumlah kriteria yang pas untuk calon suami Fuji. Menurut Haji Faisal keluarganya enggan menetapkan kriteria yang muluk-muluk untuk calon suami Fuji. Sebab Fuji akhirnya yang menjalani hubungan tersebut. Kalau saya sih, tidak terlalu banyak syaratnya secara rukun. Kalau saya cari kriteria begitu begini, toh anak saya yang menjalani, ujar Haji Faisal. Lebih lanjut kata Haji Faisal, kebahagiaan Fuji lebih utama alih-alih kriteria calon suami yang dipatoknya. Terpenuhi kriteria saya, tapi anak saya nggak bahagia, buat apa? Yang penting anak saya bahagia dengan pasangannya, walaupun tidak terpenuhi keinginan saya, ucap Haji Faisal. Cuplikan unggahan video curahan hati H Faisal ihwal kriteria calon suami Fuji ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 97,6 ribu jumlah tayangan. Kriteria menantu untuk Fuji apa saja? Tulis akun TikTok cuma konten 0, dilansir pada Jumat, 24 November 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen memuji sikap Haji Faisal. Jos Haji Faisal. Mantap. Utamakan kebahagiaan Fuji, si anak bontot, tulis seorang netizen. Ini baru orang tua yang baik, mikirin kebahagiaan anaknya, kata netizen lain. Mantap Pak Haji, luar biasa. Orang tua yang sangat bijak, sambung netizen lain. Contoh orang tua yang tidak egois, kata yang lain selain itu. Meski sudah tidak berpacaran, hubungan Fuji dan Tarik Halilintar masih tetap mencuri perhatian. Ayah Fuji, Haji Faisal pun tak memungkiri Tarik merupakan sosok pria yang baik dan sangat dekat dengannya. Bahkan, Haji Faisal mengungkap Tarik sangat dekat dengan Gala Sky, cucunya. Saking dekatnya, Haji Faisal merasa Gala bisa mendapat perhatian. Saya melihat ilai positifnya sangat besar dan saya dengan Tarik ini hubungannya sangat baik. Ujar dia dalam tayangan Youtube bersama Reutami.